Intro Halo Moliners, Baik lagi bersama saya Hendrik Nah, saat ini saya berada di Yamaha Karya Motor Tepatnya di bilangan Cereduk, Jakarta Selatan Dan, kali ini saya akan mereview komparasi Yamaha Frigo dengan tipe-tipenya Oke, untuk nonton video selanjutnya, kita bisa watching ya Intro Nah, teman-teman, sekarang tempat di belakang saya sudah ada motor Yamaha Frigo Intro Untuk Yamaha Frigo yang pertama, ini Yamaha Frigo tipe standar Dan yang ini, untuk tipe yang S Dan yang terakhir, yang spesial Ada Yamaha Frigo tipe S ABS Oke, sekarang kita review mulai dari tipe yang standar dulu Yamaha Frigo tipe standar Memiliki empat varian warna Mulai dari Biru Metallic Merah Metallic Putih Metallic Dan yang terakhir, ada Hitam Apa aja sih keunggulan fitur-fitur di tipe standar ini? Jom, take it off Kita bahas varian Yamaha Frigo yang paling murah dulu nih Yamaha Frigo tipe standar merupakan tipe yang terlalu murah Dibanderol dengan harga Rp 18 jutaan Memiliki bagasi luas berkapasitas 25 liter Yang dapat menampung banyak barang bawaan Dan muat untuk taruh helm full face Frigo menggunakan felt berukuran 12 inch Yang dibolet dengan band 110x90 Pada bagian depan, juga bagian belakangnya nih Untuk kaki-kakinya Yamaha Frigo dilengkapi dengan model shock breaker telescopic Untuk bagian depan Sementara bagian belakangnya menggunakan single shock Untuk sistem pengeremannya Yamaha Frigo menggunakan sistem disc brake Di bagian depan Nah, untuk bagian belakangnya menggunakan model drum brake Masih ngomongin soal fiturnya nih Yamaha Frigo standar sudah menggunakan lampu LED Yang dilengkapi dengan lampu hazard Semakin praktis dengan electric power socket Untuk pengisian daya, gadget pengendara Nah, untuk selanjutnya Ini ada Yamaha Frigo TPS Yang mana TPS ini memiliki dua warna Yaitu merah dop Yang seperti teman-teman lihat Dan ada abu-abu dop Apa sih kelebihannya dibanding yang tipe standar? Yuk, check it out! Selanjutnya kita bahas Yamaha Frigo Tipe S Atau bisa dibilang tipe tengahnya nih Yang dibanderol dengan harga 20 jutaan Masih dengan kapasitas bagasi yang besar Kemudian fitur kekinian dan fungsional Tipe ini juga sudah dilengkapi dengan electric power socket Yang fungsinya untuk mengisi daya ponsel si pengendara Soal mesinnya Juga menggunakan mesin yang sama Yakni blue core 125 cc Dengan SMG yang memberikan suara mesin lebih halus ketika dinyalakan Juga memberikan pengalaman berkendara irit Beri tenaga juga handle Ini yang membedakan Frigo Tipe S sudah pakai sistem kunci canggih Yakni sistem keyless atau tanpa anak kunci Fitur ini semakin membuat pengendara amain dan garibet Karena sudah disematkan fitur immobilizer dengan answer back system Nah yang terakhir Sekarang di samping saya sudah ada yang mahal Frigo Tipe S ABS Tentunya yang paling membedakan adalah ABS nya Yang spesial dari motor ini Kenapa sih motor ini menjadi yang termahal di tipe Frigo Yuk kita lihat fitur-fitur canggihnya Terakhir ada tipe S ABS Merupakan tipe termahal dari Yamaha Frigo Dibanderol dengan harga 22 jutaan Berbicara soal mesinnya Sudah dipastikan tidak ada bedanya Soal kenyamanan juga demikian Antara tipe standar, tipe S dan tipe S ABS Sudah disematkan fitur canggih Dan fungsional Satu yang paling membedakan nih Soal keamanan saat berkendara Di tipe Yamaha Frigo S ABS sangat diperhatikan Karena menggunakan sistem pengereman ABS Atau Anti-Lock Braking System Model pengereman ini dijamin lebih optimal Saat motor dalam kondisi melaju kencang Membuat pengendara pastinya juga lebih aman Oke teman-teman Sebelum saya menyudahi video saya Saya akan memberikan sedikit tips Buat teman-teman sebelum membeli Yamaha Frigo ini Yang pertama Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman Yang kedua Sesuai dengan budget teman-teman Dan yang ketiga Sesuai dengan pilihan warna Sesuai selera teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan nih update dari Moladim Ingat motor, ingat Moladim!